Saudara-saudari yang terkasih, selamat pascah dan berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan menerungkan dari Injil Yohanes, Bab 3, ayat 31-36. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai bagaimana seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kepercayaan menjadi sesuatu yang berharga dan tidak mampu terbayarkan dengan uang. Sulit untuk menaruh rasa kepercayaan pada seseorang, karena belum tentu orang yang telah kita kenal sejak lama dapat kita percayai. Saling percaya akan menumbuhkan kebahagiaan, keberanian, dan kenyamanan dalam berbuat sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop Injil Yohanes, Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya. Bagaimana kita menunjukkan sikap percaya kita kepada Tuhan? Pertanyaan itulah yang seharusnya dapat menjadi bahan termenungan kita pada hari ini. Memang sulit dalam menaruh kepercayaan kepada seseorang. Namun bagaimana dengan Kristus? Apakah kita sulit untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang? Berbagai macam cara cobaan, mungkin membuat kita sulit percaya kepada Kristus. Namun juga, tidak lebih lagi sebenarnya dari mana kesulitan itu muncul. Saudara-saudari yang terkasih, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Sangat berharga, mulia, tak ternilai, dan tak bisa digantikan dengan uang, emas, perak, harta, ataupun yang ada di dunia. Mengapa? Sebab percaya kepadanya adalah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun tidak sedikit orang datang kepada Yesus, bukan karena kepercayaan kepadanya sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Mereka mencari Tuhan didorong oleh motif yang tidak murni, ingin berkat, muzizat, kesembuhan, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika percaya kepada Tuhan Yesus, tidak secara otomatis kita menjadi kaya materi, bebas dari masalah atau krisis, semua berjalan mulus atau apa yang kita inginkan terpenuhi. Itu yang kurang dipahami oleh semua orang. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengenal Dia secara pribadi. Percaya perkataannya, mengimani setiap janji-janjinya, dan percaya segala sesuatu yang telah Kristus perbuat. Dalam perikop Injil Yohanes, Petrus mengatakan bahwa, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, akan menempatkan Dia sebagai Raja dan Pemimpin bagi kehidupannya, sehingga Ia akan taat melakukan apa yang diperintahkannya. Selain itu, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah mendua atau bercabang hati, melainkan berkomitmen untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan segala keadaan, bahkan sampai akhir hidupnya. Dalam Matius tertulis, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sebagai orang percaya, jangan sekali-kali kita melepaskan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, apapun alasannya, karena upah besar menampi kita. Semoga melalui renungan yang singkat ini, menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.